Intro Ada yang mau disampaikan dari Jepi? Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang mau disampaikan, Jepi? Yang pengen saya sampaikan kesalahan saya, Kebunan saya mencobokan, Jepi? Buat orang-orang, jadikan saya contoh, jadikan saya contoh, kebunan saya mencobokan, Jepi? Alatannya apa, Jepi? Coba-coba, Jep? Coba-coba atau gimana, Jep? Ya, mau apapun alasannya, pasti nggak membenarkan perbuatan saya. Rasanya karena saya nggak bisa beristirahatan yang baik, sangat tegang karena persiapan temen juga. Akhirnya kebunan saya mencoba itu untuk bisa lebih kelex dan bisa tidur. Baru dua kali? Sejak? Sejak? Sejak kapan? Dua kali itu. Yang pertama kapan? Kedua kapan? Pertama itu 19 Juli. Enggak. Kedua 19 Juli. Pertama 17 Juli. Kedua-duanya dikasih ya Pak Blue, Jepi? Cukup ya, cukup ya. Harapannya ke depan gimana, Jep? Harapannya pasti yang baik. Kita mau, terima kasih juga buat yang udah support saya semuanya. Kalian semua baik banget. Dan doakan saya. Sampai jumpa Jepi. Di kalau ada yang menawarkan. Ada yang menawarkan. Coba-coba, cukup. Coba-coba, cukup. Ini interokasinya. Interokasinya sudah kayak pening. Di sini. Apa-apa, apaStick, Pak? Di sini belum menang. Jep. Jep, karir gimana, Jep? Intinya, persangkutankan berambil hikmah dari kejadian semua ini. terkait masalah informasi pengungkapan pengungkapan kasus narkoba hari ini tanggal 22 Juli sekitar jam 11.30 malam hari bahwa saat reskrim narkoba Polres Jakarta Selatan memang sedang melakukan kegiatan rutin kegiatan rutin yaitu melakukan kegiatan patroli khususnya di daerah-daerah yang memang rawan yang gak rawan terjadinya penggunaan atau juga pengedaran narkoba itu memang secara rutin dilakukan dan saat itu di Santa khususnya di wilayah bayaran baru para personil kita ini mencurigai seseorang yang membeli sesuatu di salah satu toko disana seperti papir seperti itu kemudian coba dilakukan progresi dan bertanya pada yang bersambutan kemudian dengan karena ada kecurigaan yang dilakukan oleh anggota kita kemudian terus coba dikembangkan dikembangkan dan setelah nyampe di tempat tinggalnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti atau obat jenis narkoba dengan jenis ganja kemudian kemudian untuk yang bersambutan diamankan dan dibawa ke kantor polisi dibawa ke polres ini untuk dilakukan pendalaman dan diinterogasi lebih jauh setelah dilakukan pemeriksaan urin ternyata yang bersambutan positif menggunakan yaitu jenis ganja dari urinnya positif dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan jadi modus operandi sendiri adalah memang tertangkap tangan ya pada saat membeli apa papir tadi ya membeli papir tadi ditemukan kemudian akhirnya dikembangkan maka ditemukanlah barang bukti itu yang ada di kediamannya salah satu apartemen di wilayah Kemang ya untuk tersangka misalnya JN kemudian tempat kejadiannya tadi sudah saya sebutkan ya di wilayah Kemang Jakarta Selatan kemudian barang bukti barang buktinya berupa narkotika jenis ganja dengan berat berusaha 6,01 gram untuk kejadiannya sudah saya sampaikan tadi jadi kesimpulannya bahwa yang kesempatan memang terbukti menggunakan obat-obatan terlarang jenis narkotika atau jenis ganja ada yang mau ditanyakan Pak sudah berapa lama dia menggunakan narkotika ini masih kita terus kembangkan katanya masih baru-baru tapi ini masih kita lakukan pemeriksaan kita kembangkan terus termasuk juga ada ada apa pemasok yang saat ini masih kita DPO dengan inisial T itu masih kita terus kembangkan siapa pemasok yang diberikan kepada tersangka Pak pada saat kejadian tersangka itu sendiri terus mendapat info juga kalahnya ada kerabat yang diamankan juga oh tidak ini kita memang kita temukan dia ada sedang berada di apartemen dia sendiri di sana dan kita amankan dan langsung kita bawa ke sini kita periksa ya bagaimana penyirik alasan dia memakai narkotika Pak gimana kepada penyirik alasan dia memakai narkotika Pak untuk yang bersambutan ya memang awalnya mungkin ajakan seperti itu kemudian juga untuk biar mungkin apa lebih dan tubuhnya mungkin lebih kuat seperti itu dan lain sebagainya mencoba-coba juga ya mencoba-coba seperti itu dia mendapatkan ganjari dengan cara seperti apa dia beli langsung dia membeli ya kemudian informasi terakhir dari peperiksaan akhir bahwa ternyata yang bersambutan memang dikasih dikasih dari dari T yang tadi saat ini kita sedang cari dikasih apa beli Pak ya dikasih apa beli Pak ini kalau ini dikasih ini dikasih kemudian yang ini lagi kita kembangkan si T ini apakah dia membeli atau mungkin dia sebagai apa gitu perannya itu masih kita kembangkan terus ya Pak barang buktinya itu kalau diperiksa ganja dari asal dari mana Pak asalnya dari mana ya maksudnya ganja dari Aceh ini pada umumnya sih barang bukti seperti ini ya sudah sering kita temukan ya sudah sering kita temukan tetapi asalnya dari mana ini yang sedang kita selidiki ini yang sedang kita selidiki asalnya dari mana karena jenis seperti ini sudah biasa kita temukan ya ya ini akan kita kembangkan dulu ya kita kembangkan terus karena sampai saat ini kita tahu bahwa yang bersangkutan menggunakan yang bersangkutan menggunakan nanti proses ke depan nanti kita lihat ini masih kita kembangkan terus pasal yang kita sangkakan adalah pasal 111 ayat 1 kita subsidirkan pasal 127 ayat 1 undang-undang RI ya tentang narkotika nomor 35 atau 29 ini kita kenakan pada yang bersangkutan sudah ada upaya untuk rehabilitasi Pak dari pengajian juga rehabilitasi ya ini ini saat ini kan kita tunggu nanti ada tim asesmen dulu ya dari BNK setelah itu baru nanti kita kita rencana ke depannya seperti apa yang jelas saat ini masih kita dalami dulu kita lengkapi dulu semua administrasinya pemeriksaan juga kita selesaikan dulu setelah itu baru kita lihat nanti ke depannya seperti apa mengacu dari aturan yang ada bahwa pidana penjara paling ya yang diancam adalah 4 tahun kemudian paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 800 ribu dan maksimal sorry 800 juta maksimal itu 8 miliar amin yang memberi itu apakah orang lama teman dekat atau seperti apa pertenangan dengan tes ini ini masih kita masih kita dalami dulu kita dalami dulu nanti seperti apa hubungannya nanti kita dalami sampai sejauh mana baru nanti kita kesini ini masih 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 didalami sama tim penjidik masih terlalu diniat baru kemarin ini masih kita dalami terus terus pak menurut keterangan kemarin katanya ada orang dekat yang diamankan juga itu seperti apa sih pak kemarin keterangan dari bapak ada orang dekat juga yang diamankan yang kemarin berdasarkan pendalaman itu seperti apa oh gitu ini sekarang kan lagi dikembangkan akan ditangkap yang atasnya lagi diatasnya dia artinya yang diamankan kemarin itu ya ya sudah ini sudah berarti sekarang lagi dikembangkan lagi diperiksa oh artinya sudah itu yang inisial T itu pak ya apa berbeda ya ini inisial T sudah tetapi sekarang lagi didalami dulu perannya sampai sejauh mana terima kasih terima kasih Terima kasih.